Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kuih tradisional yang aku kemas menggunakan daun pisang tampilannya jadi semakin cantik, cara buatnya mudah cocok banget untuk kita jadikan ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan air rebusan kalau sudah mendidih langsung aja masukkan 40 gram sagu mutiara tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya kita aduk, kemudian kita tutup dan rebus hingga matang untuk merebusnya, aku menggunakan saucepan cookware by Idealife IL-18SP yang memiliki kapasitas 1,8 liter dan dilengkapi dengan tutup kaca kalau sagu mutiaranya sudah matang, kompornya bisa kita matikan lalu kita saring, hasilnya bisa langsung kita bilas ya menggunakan air minum selanjutnya siapkan pan, tuangkan 125 gram gula pasir 65 gram tepung hankwe lalu tambahkan sejumput garam tambahkan juga 600 ml santan kita aduk hingga tercampur rata kalau sudah tercampur, selanjutnya nyalakan kompor masak menggunakan api sedang untuk memasaknya, aku menggunakan wok cookware by Idealife IL-28WK yang terbuat dari bahan berkualitas, anti lengket dan mudah dibersihkan kalau sudah mengental, kita angkat sekarang kita siapkan wadah lalu bagi adonan ke dalam 2 wadah sama rata buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih untuk di wadah pertama, kita tambahkan sagu mutiara kita aduk hingga tercampur rata agar warnanya lebih cerah ini akan aku tambahkan pewarna makanan warna ungu sebanyak 1 tetes kita aduk hingga tercampur oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau sudah tercampur rata, langsung aja kita ke adonan kedua ini aku tambahkan sebanyak setengah sendok teh pasta pandan kita aduk hingga tercampur ya karena dirasa kurang, ini aku tambahkan sedikit lagi kita aduk hingga tercampur agar warnanya lebih cerah kita tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna hijau muda kita aduk kembali adonannya oke, sekarang adonannya sudah siap selanjutnya adonan ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang kita lipat daun pisang membentuk kerucut lalu tuangkan adonan sagu mutiara sebanyak 1,5 sendok makan tambahkan juga adonan pandan sebanyak 1,5 sendok makan kemudian daun pisangnya kita lipat seperti ini kalian perhatikan caranya di video ya agar bisa kalian praktekkan di rumah lalu sematkan tusukan sisa daun pisangnya kita rapihkan kita gunting membentuk setengah lingkaran oke, seperti ini kita ulangi lagi kita ambil daun pisang kemudian kita lipat membentuk kerucut tuangkan adonan sagu mutiara sebanyak 1,5 sendok makan kita tuangkan juga adonan pandan sebanyak 1,5 sendok makan di sampingnya lalu daun pisangnya kita lipat seperti ini oke, kalau sudah selanjutnya kita sematkan tusukan sisa daun pisangnya kita rapihkan mudah banget ya membungkusnya lakukan hal yang sama hingga selesai ini dia kue cantik manis sagu mutiara pandannya sudah siap disajikan kuenya kita kemas menggunakan daun pisang ya tampilannya jadi semakin cantik rasanya juga enak cara buatnya super mudah kue ini cocok banget untuk jadi ide jualan atau bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba Assalamualaikum hai mam di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang tampilannya cantik bentuknya unik rasanya juga enak dan cara buatnya mudah cocok untuk kita sajikan saat ada acara keluarga atau bisa juga jadi ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan air rebusan kalau udah mendidih masukkan 100 gram kacang hijau kita rebus hingga matang setelah matang tutupnya kita buka kita aduk terlebih dahulu kacang hijaunya bisa langsung kita angkat dan tiriskan untuk merebusnya aku menggunakan saucepan cookware by ideal life il 18 sp yang terbuat dari bahan berkualitas anti lengket berikutnya siapkan chopper lalu tuangkan kacang hijau yang telah kita rebus tadi tambahkan 70 gram gula pasir seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili lalu tambahkan juga 70 ml santan kita tutup dan kita haluskan untuk menghaluskannya aku menggunakan electric chopper by ideal life il 216 yang memiliki pisau super tajam jadi menghaluskan jauh lebih cepat kalau udah halus hasilnya seperti ini ya sekarang kita siapkan pan lalu tuangkan kacang hijau yang telah dihaluskan kita tambahkan 1 lembar daun pandan agar warnanya lebih menarik kita tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya kita aduk hingga tercampur rata selanjutnya isian ini akan kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya aku menggunakan deep fry pan cookware by ideal life il 24 dfp lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin kita aduk hingga tercampur rata keunggulan dari pan ini yaitu dibuat dengan teknologi jerman non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik anti lengket dan mudah dibersihkan kalau isiannya sudah mengental seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat sekarang masih menggunakan pan yang sama kita tuangkan 100 gr tepung hankwe tambahkan juga 100 gr gula pasir sejumput garam dan setengah sendok teh vanili kemudian tuangkan 650 ml santan kita aduk hingga semua bahan tercampur kalau udah tercampur bisa kita nyalakan kompornya kita masak menggunakan api sedang kita aduk terus ya adonannya hingga mengental adonannya sudah mulai mengental ini tetap terus kita aduk ya agar tidak gosong di bagian bawah lalu kita matikan kompornya selanjutnya adonan ini akan kita bagi ke dalam 3 wadah untuk kedua wadah ini kita masukkan sebanyak 1,5 sendok sepatula ya lalu kita tambahkan pewarna makanan aku tambahkan warna merah tua dan warna hijau setelah diaduk rata kuenya sudah siap untuk kita bungkus cara membungkusnya seperti ini ya kita tuangkan dulu adonan berwarna putih lalu kita beri isian tambahkan adonan yang berwarna pink tambahkan juga adonan yang berwarna hijau jadi seperti ini cara membungkusnya sangat mudah kita lipat daunnya ke depan lalu sisi kanan dan kirinya yang lebih panjang kita lipat juga oke ini aku sematkan tusukan nah jadi seperti ini cantik banget lalu kita rapihkan daunnya oke udah jadi ya kita ulangi lagi kita siapkan daun pisang lalu kita tuangkan adonan yang berwarna putih lalu kita beri isian sebanyak 1 sendok teh tuangkan juga adonan yang berwarna pink tambahkan adonan yang berwarna hijau lalu daun pisangnya kita lipat diperhatikan ya kita lipat kanan dan kirinya untuk sisi yang bagian panjangnya kita lipat juga sambil kita sedikit miringkan lalu sematkan tusukan seperti ini oke kalau udah siap bisa langsung kita rapihkan nah seperti ini hasilnya lakukan hingga selesai ini dia kue janda berenangnya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya namanya juga unik rasanya enak cara buatnya mudah oke ini langsung aja kita buka bungkusnya jadi tampilan dalamnya seperti ini kombinasi 2 warna yang cantik langsung aja kita cicipin kuenya bismillahirrohmanirrohim ini rasanya enak banget teksturnya super lembut jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati